Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Senin 4 Maret 2024. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, bab 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, suatu kali seseorang mengirimkan WA ke sahabat karibnya. Bro, aku lagi butuh 750 ribu, penting banget, darurat. Please tolong pinjami aku dulu buat bayar kosan, kalau enggak aku akan diusir nih. Sahabatnya membalas, Tunggu setengah jam ya bro, nanti aku transfer. Waktu pun berlalu, setengah jam, satu jam, bahkan dua jam berlalu. Saat dihubungi, HP sahabatnya sudah tidak aktif. Ia pun kecewa kepada sahabatnya itu. Ia merasa sahabatnya telah meninggalkannya. Bahkan setelah dua jam berlalu, HP sahabatnya belum juga bisa dihubungi, tidak aktif. Akhirnya dengan kesal, ia mengirim WA ke sahabatnya tersebut. Selama ini aku tidak pernah mengecewakanmu, bro. Selama ini kita saling bantu, kita sudah seperti saudara. Tapi kenapa sekarang engkau lari dariku? Apa salahku? Kalau memang tidak bisa, kabari saja, biar aku cari di tempat lain. Namun yang terjadi adalah WA tersebut hanya centang satu. Setengah jam kemudian, sahabatnya itu menelpon. Namun baru saja ia bertanya mengapa tak bisa dihubungi, tiba-tiba ada WA masuk dan sahabatnya memohon izin mematikan telepon terlebih dahulu. Ternyata itu WA yang tadi dikirim. Setelah dibaca, sahabatnya menelpon kembali dan berkata, Ya ampun bro, bukan begitu maksudku. Aku tidak bermaksud mematikan HP untuk lari darimu. Aku mematikan HP karena aku sedang menjual HPku untuk membantu kebutuhanmu. Lalu dari sisa penjualan, aku belikan HP second agar bisa menghubungimu. Betapa malunya ketika mengetahui bahwa sahabatnya itu justru berkorban dengan menjual HPnya demi membantu dirinya. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah perasangka atau persepsi buruk dapat menghancurkan sebuah hubungan yang baik. Entah itu hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar saudara, ataupun hubungan antar teman. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak terlalu cepat berperasangka buruk dan menilai orang hanya berdasarkan sepotong kejadian saja. Padahal belum tentu ia berperilaku seperti dugaan kita. Jika kita mudah sekali berperasangka buruk terhadap orang lain, bagaimana kita akan melunjukkan kasih Kristus kepada mereka semua? Selama perasangka dan persepsi yang buruk masih memenuhi kehidupan kita, maka kita juga tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Hidup kita akan dipenuhi dengan rasa curiga. Jadi, mari selalu memohon bimbingan dan tuntunan roh kudus. Bersikap hati-hati itu sangat penting dan perlu dilakukan supaya kita tidak mudah tertipu. Namun, bila terlalu berlebihan, maka hal itu akan melenyapkan kasih kita dan memunculkan kebencian yang menghalangi kemuliaan Tuhan bersinar melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kuduskanlah pikiranku, agar aku tidak mudah berperasangkan negatif terhadap orang lain, agar damai sejahtera-Mu tetap ada bersamaku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!